Mariam itu diidentikan sebagai pohon Maka bisnis yang bagus selalu ketiga ini Corporate value-nya bagus Batang, dia punya organisasi Lalu kemudian ada profit Jadi mafi batanihi sama yang lahir Itu suka-suka Allah Tapi kita harus sangka baik kepada takdir Yang sudah Allah sampaikan pada takdir kita Di episode 80 kita sudah bahas kisah Mariam Tentang kenapa kok makanan turun dari langit begitu saja Tanpa kemudian asbab teknis gimana-gimana Dan kita sudah belajar tadi kemarin di episode 80 Sekarang episode 81 Di episode 80 bahwa Mariam itu dinazarkan untuk khidmat kepada Allah Oleh ibunya Nah sekarang kita akan belajar pada kalimat Quran Bagaimana kemudian Allah menumbuhkan Mariam menjadi anak yang soleh Yang ini nanti korelasinya pada pertumbuhan bisnis Kita akan masuk pada ayat 37 Coba kita perhatikan ayat 37 Disini Quranic Insight-nya luar biasa Saya juga baru mendalaminya Jadi di ayat 37 ini ada kalimat yang luar biasa gini Jadi doa dari ibunya Mariam itu dikabulkan dengan penerimaan yang baik Nah disini kuncinya ini Insight-nya Wa'anbataha Ayo teman-teman dibuka Qurannya coba Wa'anbataha Ini kalau misalnya dibaca berarti ikhlap Wa'anbataha Nun mati ketemu bapak Wa'anbataha nabatan hasanan Jadi Allah menumbuhkannya nabatan Dengan pertumbuhan hasanan Yang baik Sudah wa'anbataha nabatan hasanan Nabatan Anbataha nabatan itu satu akar kata Satu akar kata Akar katanya adalah nabati Akar katanya adalah nabati Jadi disini nabati maksudnya apa? Nabata Nabata itu ada tumbuhan, menumbuhkan, pertumbuhan Nabata Nabata itu tumbuh-tumbuhan Maka ada protein nabati Protein dari tumbuh-tumbuhan Itu bahasa Arab Dari bahasa Arab Nah artinya apa? Mariam itu diidentikan sebagai pohon Jadi anak Diterima doa untuk anak Itu berarti identik teman-teman sekalian Itu seperti pohon Ada akar Ada ranting Nanti kemudian berbuah Jadi ada akarnya Kurang lebih begitu Ada batangnya Lalu kemudian dia kemudian berbuah Nah sama kan Kalau ini adalah Analogi anak Bahwa Anak itu ditumbuhkan Jadi dalam Quran itu Menumbuhkan anak itu seperti pohon Menumbuhkan pohon Gak bisa kita percepat Kalau It takes time Harus 9 months 9 bulan Ya 9 bulan Ya kalau Tumbuhan itu Mencapai di tinggi tertentu Harus 3 tahun Ya 3 tahun Kamu gak bisa ngelawan waktu Kalau masalah pertumbuhan Maka sama tuh Menumbuhkan anak Kalau kalimatnya Wa'an batahana batan Berarti habitatnya harus benar Tanahnya harus benar Nutrisinya harus benar Ya supaya kemudian dia bisa punya buah yang benar It's the same analogy Itu sama analoginya Sama insightnya Dengan kita Kalau ini analoginya anak Sama insightnya Dengan kita bangun bisnis Jadi bisnis juga begitu Ya Bisnis itu Dia juga butuh akar yang kokoh Ya Dia juga butuh tumbuh Dia butuh kebermanfaatan Buah artinya profit Ya Akar yang kokoh Artinya fundamental value Jadi nih Saya Gambarin Jadi sama Bisnis itu Dia butuh akar Apa akar di bisnis yang gak kelihatan Itu value Kita sering ngomong namanya corporate culture Ya Jadi bisnis itu Dia harus ada akarnya Akarnya itu Kenapa kita ada Kenapa kita jual produk ini Mengapa layanan kita harus stabil Ada di market Kenapa kita harus layani market Kenapa orang harus pakai teknologi kita Itu namanya value Corporate value Ya kenapa harus ada integritas Kenapa kita harus menghargai orang Dan seterusnya Itu ada di corporate value Nah Batangnya Ini organisasi Yang kelihatan Outletnya Organisasinya Manusia-manusia itu batang Dan buahnya adalah profit Earning Maka bisnis yang bagus Lalu tiga ini Corporate value-nya bagus Batang Ya Dia punya organisasi Lalu kemudian ada profit Profit dari Tadi-tadi Jadi Earning ya Earning hasil Jadi kalau bisnis itu benar Dia ada hasilnya Kalau tumbuhan itu benar Ya pasti ada buahnya Kan kayak gitu Nah Maka Gimana Caranya Kok bisa Kemudian Allah menumbuhkan Allah menumbuhkan Mariam Seindah ini Berarti bagaimana caranya agar bisnis kita ditumbuhkan Allah seperti ini Di episode 80 kita sudah bahas ayat 35 Di ayat 35 itu intinya adalah Inni nazartulakamafibati muhararon Jadi Ibu dari Mariam Istri dari Imran Itu sudah Menazarkan Mariam Untuk mengabdi Tapi ada ayat 36 Nah ayat 36 Coba Falamma Wado'atshaqalatshrabbi inni Wado'atuhha Unsa Wallahu A'lamu bima Wado'atsh Waleysat Zakrukal Unsa Jadi Intinya adalah Maka Tatkala Dia melahirkan Ketika Ketika Kemudian Ibunya Mariam Dia melahirkan Dia berkata Tuhanku Aku telah melahirkan Anak perempuan Padahal Allah Lebih tahu Apa yang diakhirkan Laki-laki Tidak sama Dengan perempuan Nah Gini Kalimat awalnya adalah Keberterimaan Dari Ibunya Mariam Ternyata anaknya perempuan Tentu bayangan Kalau Muhararon Itu laki-laki Tapi ini yang lahir perempuan Insidenya Sama kayak Kita bisnis Di bisnis Kita mau bisnis Misalnya makanan Kok kita belok Ke teknologi Kita udah Bisnis modelnya teknologi Kok malah Saya bisnis geser Saya tuh Bisnisnya edukasi Awalnya Bisnis edukasi Bisnis Consulting Begitu dijalanin Kegeser ke network Jadi geser kemudian Ke platform Jejaring Malah Cocoknya disitu Malah nyamanya disitu Jadi apa yang kemudian Dikandung Ya Fibatunihi Ternyata Begitu lahir Dia beda Nah Ini Harus kita rasakan Sebagai insight Bahwa Suka-suka Allah Yang lahir apa Ya Abu Yagrub Bikin bakmi Bikin ini Bikin itu Ternyata Malah balik ke ayam goreng Ya Padahal udah kebuli Seterusnya Akhirnya Balik ke ayam goreng Almas fried chicken Growing sekarang Xiaomi dulunya Itu Sebetulnya bukan Cuangki Diseduh kayak sekarang Kok gak salah tuh Dia harus Frozen ya Frozenan Kayak Cimol gitu Jadi Gak dari cuangki Tiba-tiba lahirnya cuangki Jadi Mafibatunihi Sama yang lahir Ya itu suka-suka Allah Tapi kita harus Sangka baik Kepada takdir Yang sudah Allah Sampaikan Pada takdir kita Kalau Takdirnya memang Yang lahir Mariam Sudah terima Mariam Kalau memang Kalau memang Bukan Mariam Nah ternyata Laki-laki Kita terima laki-laki Kalau perempuan Ya perempuan Gitu Ini yang pertama Jadi Keberterimaan dulu Keberterimaan kita lagi Bisnis apa Jadi gimana Mau bisnis kita ditumbuhkan Kan gitu tuh pertanyaannya Gimana mau kita Bisnis kita mau ditumbuhkan Dapat rezeki dari langit 36 Kita terima dulu Wa inni samaituha Mariam Ini kenapa ini Wa inni samaituha Mariam Dan kami menamainya Dengan Mariam Maka poin kedua Menamai bisnis yang baik-baik Ya Ini kalau misalnya Dari kaedah parenting Maka parenting Itu dimulai Dari dalam kandungan Ya bahkan sebelum Waktu mau jima tuh Harus sudah Harus sudah masuk parenting Allahumma jadimni syaitan Wajadimni syaitan Marzaktana Lalu kemudian Dalam kandungan Juga harus didoakan Lalu kemudian Begitu lahir Wa inni samaituha Mariam Dan sungguh aku Menamainya Mariam Jadi menamai Bisnis Dengan nama yang baik Jangan ngasal Makanya Kasih nama yang baik Ya Kasih Filosofi yang baik Saya bikin bisnis Bisnis club Ya kumpulan pengusaha muslim Saya namain Raf'a'a bisnis club Dari kata Ya Raf'a'a ya rafa'u Jadi Kata terangkat Dalam Quran Al-A'raf Tempat tertinggi Jadi saya punya visi nih Teman-teman pengusaha muslim Yang gabung Diangkat Allah Derajatnya Ketakwaannya Keimanannya Hartanya Posisinya Ya Kekuasaannya Pada market Gitu-gitu Nah itu Nama adalah doa Kasih nama yang benar Gitu loh Wa inni samaituha Mariam Wa inni u'idhuha Dan aku berlindung Bika Dengan engkau Jadi Bisnis itu Minta perlindungan Kepada Allah Wa inni u'idhuha Bika Kepada engkau Jadi minta perlindungan Kepada Allah Wa zuriyataha minasyaitanirajim Dan juga Anak keturunannya Berarti kalau bisnis itu Segala macam Turunan Sell holdersnya Ya Semua-semua turunannya Tolong ya Allah Aku minta perlindungan Dari Jadi disini Malah gak ada Bahasa edukasi Segala macam Pokoknya terima Kasih nama dengan baik Minta perlindungan Kepada Allah Jadi teman-teman sekalian Makanya Saya suka kalimat Kalau bergaul Sama Bang Okta Mas Bram Di Almas Frecikan Mereka tuh Dalam chat WA-nya selalu Semoga dijaga Allah Semoga dilindungi Allah Semoga dijaga Allah Semoga dilindungi Allah Kita nih Kalau gak dijaga Allah Dijaga siapa lagi Kalau gak dijaga Allah Kita dijaga siapa lagi Dan ini prakteknya ada Wa inni u'idhuha Bika wa zuriyataha Mina syaitanirajim Baru Ayat 37 Fatakadbalaha Rabbuhah Bikobulin Hassanin Maka Allah Mengabulkan Doanya Dengan pengabulan Yang baik Ini kalimatnya Bikobulin Hassanin Kalau doa benar Pengabulannya baik Wa ambatahan Abatan Hassanan Ditumbukan dengan Pertumbuhan yang baik Wa kafalaha Zakaria Bahkan Bapaknya Gak ada Tapi digantikan Zakaria Ini juga makna Bohir satu Gak ada Digantikan bohir yang lain Kafil satu Gak ada Digantikan kafil yang lain Pelindung satu Gak ada Digantikan Nama pelindung yang lain Dan setiap Zakaria Masuk ke dalam Mihrobnya Mariam Yang sedang Berdoa Berkhidmat Di jalan Di jalan Allah itu Wajada Indah Hariskan Maka Zakaria selalu Menemukan ada Makanan Wah Kala ya Mariam Berkata Zakaria Kepada Mariam Ini semua Dari mana Ini semua Dari Allah Inna Allah Memberi Rizki Bigoir Rizki Tanpa Hitung Allah Kalau sudah Mengingkat Derajat kita Allah Gak Hitung Kamu Bertitel Gak Bertitel Kamu sekolah Gak Sekolah Kamu punya Jaringan Gak Punya Jaringan Kamu punya Modal Gak Punya Modal Asal Mentalnya Benar Ini bisnis Untuk Muharraran Ini bisnis Memang Untuk Khidmat Kepadamu Ini bisnis Untuk Fisabilillah Ini bisnis Untuk Fakir Miskin Ini bisnis Memang Untuk Kerabat Kerabat Saya Untuk Menolong Banyak Orang Itu Dulu Visinya Kita bisa Lihat Paragon Sekarang Wardah Kaf Mina Makeover Ada Belasan Brand Di bawah Paragon Kita Lihat Kehidupan Keluarga Subakat Sampai Sekarang Sederhana Para Pejabat Pejabat Sederhana Ketemu Sama Pak Harman Juga Naik Mobil Standar City Car Yang Wajarlah Innovaan Kalau tidak Salah Itu Kemudian Ketemu Sama Kami Jadi Betul Kehidupan Yang Sangat Teramat Sederhana Gak Glamerus Dan Seterus Seterusnya Karena Meniatkan Perusahaan Untuk Bermanfaat Bagi Tapi Jangan Ditanya Ngumrohin Karyawannya Jangan Ditanya Amaliyat Pada Ekosistem Da'wah Ekosistem Kaum Muslimin Jangan Ditanya Paragon Loyalitasnya Pada Da'wah Loyalitasnya Pada Ekosistem Kaum Muslimin Loyalitasnya Pada Kemanusiaan Pada Lingkungan Pada Keberterusan Pada Keberterusan Yang Terjadi Keberterusan Misalnya Longitivity Misalnya Alam Kesehatan Lingkungan Global Warming Itu Udah Udah Lengkap Banget Bagaimana Kemudian Paragon Komit Atas Itu Komitmen Menjadi Baik Itu Yang Membuat Kemudian Allah Menurunkan Min Indillah Tadi Huwa Min Indillah Rizki Tadi Makanya Wajada Indah Rizkan Kau Bisa 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 Kav Udah Liding Produknya Deodorannya Liding Face Force Liding Saya Juga Pakai Face Force Kav Liding Wardah Liding Sebagai Kosmetik Kosmetik Nasional Allah Turunkan Bantuan Allah Turunkan Pertolongan Allah Turunkan Banyak Kebaikan Belajar Dari Senior Kita Itu Semua Mari Kita Terapkan Di Biz Kita Walaupun Masih Kecil Yang baik Gak Bisa Sedekah Sejuta Seratus Ribu Keluar Gak Bisa Sepuluh Juta Bisa Keluar Gak Gak Bisa Sepuluh Juta Bisa Keluar Gak Kita Gak Bisa Support Dai Segala Macem Oh Mobil Gak Dipakai Bisa Gak BPKB Tahan Wakaf Berjangka Rumah Rumah Kosong Aset Aset Propriet Gak Dipakai Jadikan Lembaga Quran Jadikan Kebermanfaatan Disitu Mau jadi Bisnis Yang Muharran Mau jadi Entiti Yang kemudian Bermanfaat Bagi Da'ur Bermanfaat Bagi Umat Itu dulu Kesitu Dulu Nah nanti Kalau misalnya Sudah kesitu Nah pelan-pelan Tadi Menerima Bisnisnya Apapun Lalu Kemudian Memberi Nama yang Baik Pada Bisnisnya Dan Kemudian Minta Perlindungan Baru Setelah itu Saya rasa demikian Kawan-kawan sekalian Episode 82 Tuntas sudah Kisah Tentang Mariam Dusro Al-Imran Jadi Mariam Ibu Dari Nabi Isa Isa Ibn Mariam Itu adalah Putri Dari Imran Keluarga Imran Masya Allah Dan dirawat Oleh Zakaria Masya Allah Ini maknanya Dalam sekali Dari Quran Ini kita Kemudian Mendapat Makna Yang luar biasa Maka Khitmatlah Dijana Allah Teman-teman Sekalian Barang Siapa yang menul Agama Allah Maka Allah Maka Allah Menolongnya Dan menetapkan Posisinya Maka saya niatkan juga Bersama teman-teman Yang ada di Quranic Insight For Entrepreneur Ini Bahwa Quranic Insight Ini mudah-mudahan Di tengah berbagai Kekurangan kami Di tengah berbagai Kemaksiatan kami Di tengah berbagai Apa-apa yang kami-kami Kurang Kita niatkan Sama-sama Baik yang berbicara Maupun yang menyaksikan Quranic Insight For Entrepreneur Ini adalah Bukti kita khidmat Di jalan Allah Bukti kemudian Kita menggerakkan Seluruh sumber daya Untuk sebaik-baiknya Menjadi kebaikan Di jalan Allah Terima kasih Kawan-kawan sekalian Masya Allah Terima kasih Studio Al-Fat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih